Surat terbuka untuk Kapolri Ijin Pak Kapolri, saya Yuni Utami, mantan polwan Polda Sulteng Ijin Pak Kapolri, pada tanggal 27 Mei 2022, saya sudah mengirim surat kepada Pak Kapolri Namun, sampai hari ini saya belum mendapatkan respon dari Pak Kapolri Ijin Pak Kapolri, saat ini saya akan membacakan kembali isi surat saya tersebut Perihal permohonan untuk dipiksa kembali berkas kasus pemerkosaan tahun 2012 di Polsek Biromaru Dengan hormat, dengan segala kerendahan hati saya Saya datang menghadap Pak Kapolri melalui surat ini dengan maksud Untuk menceritakan masalah yang terjadi di Polsek Biromaru Ijin menceritakan jeneral, saya polwan angkatan tahun 2008 Penempatan pertama saya di Polres Donggala, fungsi provos Dan pada tahun 2011, saya dimutasi ke Polsek Biromaru, fungsi reskrim unit PPA Singkat cerita, pada bulan Februari 2012, saya menangani kasus pemerkosaan Dimana tersangkanya sudah ditahan di Polsek Biromaru Saya juga sudah memeriksa korban, saksi dan tersangkanya Singkat cerita, saya lupa hari dan tanggalnya setelah apel pagi selesai Saya melihat senior saya atas nama Ahmad Afandi sedang membongkar berkas BAP saya Karena saya keberatan, senior saya membongkar berkas BAP saya tanpa izin Saya langsung menegur senior saya tersebut Namun senior saya tersebut balik marah kepada saya Senior saya tersebut keberatan kalau tersangka kasus pemerkosaan tersebut dijadikan tersangka Dengan alasan tersangka kasus pemerkosaan tersebut orang kaya Punya orang dalam dan punya bekingan perwira Dan dengan suara yang keras, senior saya mengatakan Kalau saya masih polisi baru, masih junior Jangan macam-macam, jangan berani-berani Dan terjadilah keributan antara saya dan senior saya di Polsek Biromaru Namun karena saya tetap mempertahankan kebenaran kasus pemerkosaan tersebut Keesokan harinya saya mendapatkan SMS dari anggota Min Polsek Biromaru Yang mengatakan kalau saya dimutasi ke Polres Donggala sebagai lantas Karena saya keberatan dengan sikap senior saya Saya melaporkan senior saya Ahmad Afandi kepada Kapolsek Biromaru AKP Henry Wicaksono SIK Namun laporan saya tidak direspon oleh Kapolsek Biromaru Dan saya melaporkan masalah tersebut kepada Kapolres Donggala Namun pada saat itu Kapolres Donggala tidak ada di tempat Dan saya melaporkannya kepada Wakapolres Donggala Kompol Suroso SIK Namun lagi dan lagi laporan saya tidak direspon juga Jujur saya sangat sedih dan kecewa Dan kekecewaan saya saya lampiaskan dengan membuat surat permohonan pensiun dini Dan saya mengatakan kepada Pak Wakapolres Donggala Kalau masalah yang saya laporkan tidak direspon juga Saya tidak mau masuk kantor lagi Dan dari saat itu Tahun 2012 sampai tahun 2014 Saya tidak masuk kantor Sampai akhirnya saya di PT DH pada bulan April 2014 Ijin menjelaskan Jenderal Saya tidak pernah mendapatkan panggilan sidang sampai akhirnya saya di PT DH Dan setelah saya di PT DH saya belum pernah mengajukan banding Ijin Jenderal Pada bulan Desember 2021 Saya sudah melaporkan masalah kasus pemorkosan ini ke Propampolda Sultang Namun laporan saya ditolak Karena tidak ada bukti pendukung untuk melaporkan senior saya Ahmad Afandi Dan saya juga sudah melaporkan masalah tersebut ke Propampresisi Namun laporan saya tidak bisa diproses Karena saya tidak bisa melampirkan laporan polisi kasus pemorkosan tersebut Ijin Jenderal Semua berkas dari kasus pemorkosan yang saya tangani tersebut ada di Polsek Biromaru Ijin Jenderal Saya mohon berkas kasus pemorkosan yang saya tangani di Polsek Biromaru pada tahun 2012 lalu Tolong diperiksa kembali Sehingga saya mendapatkan keadilan dari instansi kepolisian Dan saya diberikan kesempatan untuk menjadi anggota Polri lagi Karena polisi adalah cita-cita saya dari kecil Dan bisa berdinas kembali adalah kebahagiaan untuk mama saya Mama saya berusia 72 tahun Pekerjaannya ibu rumah tangga Dan papa saya berusia 77 tahun Pekerjaannya jual-beli barang bekas dengan berkeliling menggunakan motor Ijin Jenderal Saya mengakui kalau saya salah karena tidak masuk kantor selama 2 tahun Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Kapolri Selaku pimpinan tertinggi di institusi Polri Namun kalau saya tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa menjadi anggota Polri lagi Saya mohon izin agar Pak Kapolri berkenan memberikan gaji dan asal beri saya Saya mohon agar gaji saya ketika saya tidak masuk kantor selama 2 tahun diberikan kepada saya Ijin menjelaskan Jenderal Pada tanggal 26 April 2022 Saya sudah menerima hak asabri saya dengan jumlah 6.038.100 rupiah Tetapi asabri saya hanya dihitung sampai bulan April 2012 Padahal skep PTDH saya bulan April 2014 Ijin jenderal Tidak menjadi anggota Polri lagi bukanlah kenyataan yang mudah untuk saya terima Karena alasan saya tidak masuk kantor bukan karena saya malas Tetapi karena saya mempertahankan kebenaran kasus pemerkosaan yang saya tangani Tetapi jika memang berkas kasus pemerkosaan yang saya tangani di Posek Biromaru pada tahun 2012 tersebut Tidak bisa diperiksa kembali dan saya tidak bisa menjadi anggota Polri lagi Saya mohon bantuan dari Pak Kapolri dalam pengurusan gaji dan hak asabri saya Sehingga uang tersebut bisa saya gunakan untuk operasi kaki saya yang patah Dan untuk modal usaha saya mencari nafkah Karena mencari pekerjaan dengan menyandang status pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Dari institusi Polri sangatlah susah Oleh sebab itu dengan uang tersebut saya akan memulai hidup saya yang baru sebagai wira usahawan Dan menjadi konten kreator Ijin jeneral Kadaan saya sekarang untuk makan saja susah Dan untuk berjalan pun saya harus menahan sakit karena kaki saya patah Saya selaku mantan anggota Polri memohon belas kasihan dari Pak Kapolri Atas kebaikan Pak Kapolri Saya ucapkan terima kasih Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya Dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun Hormat saya Yuni Utami Ijin Pak Kapolri Demikianlah Isi surat saya ini Dan disini saya mau menjelaskan Kalau Sekiranya Berkas kasus pemerkosaan yang saya laporkan ini Tidak bisa diperiksa kembali Dan saya tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa berdinas lagi Saya mohon Saya mohon kepada Pak Kapolri Saya mohon belas kasihan dari Pak Kapolri Untuk Membantu saya Untuk memberikan saya Gaji saya Selama dua tahun saya disersi Dan Ijin Pak Kapolri Disini juga Saya mau menjelaskan Kalau Hak Asabri yang saya terima tersebut Senilai 6.038.100 Hanya dihitung Sampai April 2012 Sedangkan saya di PT.DH April 2014 Sekali lagi Saya mohon Pak Kapolri Saya butuh Uang untuk Operasi kaki saya yang patah Saya akan memperlihatkan Kondisi kaki saya saat ini Untuk berjalan saja Saya menahan rasa sakit Dan kaki saya ini Semakin lama Tidak dioperasi Akan semakin memburuk Jadi disini Saya mohon Respon dari Pak Kapolri Apapun keputusan dari Pak Kapolri Saya akan menerimanya Saya mohon Dan saya menunggu Respon dari Pak Kapolri Terima kasih Pak Kapolri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!